Intro Dinas Pemberdayaan Masyarakat mendukung penuh TMM Dereguler ke-110 pihaknya siap bersinergi dengan Kodim 0813 Bojonegoro guna mesejahterakan warga di desa Ngerancang dan desa Jatimulyo. Intro TNI Manunggal Membangun Desa Merupakan Kegiatan Bakti Bagi Para Tentara Pada program TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro di desa Ngerancang dan Jatimulyo diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten setempat siap bersinergi dengan Kodim 0813 Bojonegoro untuk mewujudkannya. Zeni Bahtiar Kabupaten Pembangunan dan Kesejahteraan Desa DPMD Bojonegoro menjelaskan jika pihaknya mendukung program TMMD karena merupakan bentuk sinergitas antara Pemkap dan Kodim sehingga warga, TNI, dan Polori dapat saling berkolaborasi. Program juga merupakan kegiatan yang dibutuhkan untuk masyarakat. Kami selaku dinas yang memfasilitasi terkait dengan kegiatan TMMD ini tentunya sangat mendukung sekali dan tentunya merupakan wujud sinergitas antara Pemkap dan Kodim 0813 juga dengan instan yang lain sehingga di beberapa kegiatan ini memang pelibatan unsur daripada masyarakat maupun warga kemudian juga dibantu dari unsur TNI dan Polri dan itu merupakan kegiatan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk sasaran fisik ini pembangunan daripada jalan kemudian ada beberapa rehab di sekolahan kemudian juga ada normalisasi trenase. Harapan kami sehingga dari pelaksanaan ini kami berharap agar nanti di keberlanjutan daripada pemeliharaan ini bisa dilanjutkan oleh masyarakat setempat sehingga mereka turut untuk ikut menjaga ke udara rasa memiliki terhadap apa yang sudah kita bangun di hari ini. Zeni Bahtiar, Kabit Pembangunan dan Kesejahteraan Desa DPMD Bojonegoro berharap hasil dari kegiatan ini dapat dilanjutkan masyarakat desa sehingga masyarakat turut menjaga dan mempunyai rasa saling memiliki. Dari Bojonegoro, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!